Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys sama Mimin Aoi Kali ini Mimin akan mereview chapter 27 dari Manhua Divine Immortal Doctor Untuk penggemar Miss Nen Doctor, Mimin hanya bisa berkata sabar sabar dan bersabar Lu Xing Bai tak menyangka kalau Feng Yu memiliki kekuatan bintang Menurut rumor yang didengar olehnya, tidak pernah ada orang yang keluar hidup-hidup dari kolam naga hitam Mungkin kolam naga hitamlah penyebab Feng Yu bisa berkultivasi lagi Lu Xing Bai pun meminta Feng Yu memberitahunya bagaimana caranya dia bisa berkultivasi lagi Dengan begitu, Lu Xing Bai akan mengampuni nyawa Feng Yu Feng Yu mengeluarkan pedang miliknya dan menyindir kalau Lu Xing Bai sedang mendongeng Dialas yang seharusnya berpikir bagaimana caranya agar tetap bisa bertahan hidup Pertarungan yang sengit tidak dapat dihindari lagi oleh kedua belah pihak Dengan cambuk tulang miliknya, Lu Xing Bai menyerang Feng Yu secara bertubi-tubi Untungnya, Feng Yu berhasil menahan setiap serangan yang dilancarkan oleh Lu Xing Bai dengan pedang miliknya Bahkan, Feng Yu berhasil memberikan serangan balik hingga membuat Lu Xing Bai terluka dan memuntahkan darah segar Hal ini membuat Lu Xing Bai tak percaya Seseorang seperti dirinya bisa kalah oleh seorang sampah seperti Feng Yao Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!